Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel guru saham Di video analisa sinyal forex untuk 6 Februari hingga 11 Februari teman-teman ya jadi Seperti biasa kita sudah update di instagram Guruforex underscore edi jadi teman-teman Yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guruforex underscore edi untuk dapat info-info Tentang sinyal dan analisa setiap harinya Oke jadi kita Sudah update sinyal lagi Disini teman-teman dan disini Kita ada beberapa analisa sinyal Disini ada intraday dan swing Disini kita ada analisa XAUUSD kemudian ada US100 kemudian ada EURUSD, CPW Capan Yen USD Swiss Frank Dan USD Capan Yen teman-teman Dan disini untuk XAUUSD sendiri Kita analisa dari time frame M5 Kita ambil posisi sell Karena sudah ada konfirmasi code Di time frame tingginya teman-teman Dan untuk US100 Atau Nasdaq ini salah satu Indeks Nasdaq ya teman-teman ya Kita disini analisa Dari time frame H4 tinggal daily Kita ambil posisi buy disini Kita ambil posisi buy itu Karena adanya fair value gap teman-teman Jadi Kita coba ambil posisi buy di area fair value gap itu teman-teman Untuk market structure nya Dia masih bullish Jadi kita tetap posisinya buy gitu Untuk EURUSD Kita ambil posisi buy juga disini Karena sudah ada konfirmasi M5 Hingga H4 nya Harga sudah masuk di area order block break up structure nya Dan disini kita ambil posisi buy untuk EURUSD Untuk GBP Capan Yen Kita ambil posisi sell Kita analisa dari time frame H1 hingga daily Karena sudah ada konfirmasi code Over value gap Kemudian ada break up structure juga Kemudian untuk USD Swiss Frank Kita analisa dari time frame M15 hingga H4 Kita ambil posisi sell disini Karena sudah ada konfirmasi code Harga juga sudah Swap liquidity juga Kemudian kita bisa ambil posisi sell Untuk USD Capan Yen Kita ambil posisi sell juga Kita masih analisa dari time frame H4 Untuk keterangannya Sudah ada break up structure Fair value gap Dan sudah Swap liquidity di equal high juga Oke Kemudian disini untuk XAUUSD Kita sell limit di 1916.15 Kemudian stop loss nya di 1920.02 Kemudian TP di 1862.82 Untuk resiko loss per 0,01 lot nya itu sekitar 3,87 dolar Resiko yang dibuat 1 banding 13 Dan expired nya sampai 11 Februari Untuk Y100 kita buy limit di 12211.9 Kemudian stop loss nya di 12081.1 Kemudian TP di 12893.7 Untuk resiko loss per 0,01 lot nya itu sekitar 13 dolar minus 13 dolar Itu hanya berlaku untuk di broker OktaFX Jadi kalau indeks Nasdaq ini Kadang beberapa broker itu Perhitungan value nya itu berbeda-beda teman-teman Nah disini kita cantumkan yang ada di OktaFX Resiko yang dibuat 1 banding 15 Dan expired nya 11 Februari Oke Kemudian untuk EURUSD Kita buy limit di 1.07.382 Kemudian stop loss nya di 1.07.165 TP di 1.088.44 Resiko loss per 0,01 lot nya itu sekitar 2,17 dolar Resiko yang dibuat 1 banding 6 Dan expired nya sampai 11 Februari Kemudian ada GBP Japan Yen Kita selimit di 1.60.464 Stop loss nya di 1.60.792 TP di 1.57 Dan resiko loss per 0,01 lot nya itu 2,46 dolar Desi yang dibuat 1 banding 9 Expired sampai 11 Februari 2023 Dan disini juga ada USD Swiss Rang USD Japan Yen Jadi teman teman tinggal salin aja Tinggal ikutin aja Disini informasinya sudah lengkap Sama seperti yang ada di atas Oke Kemudian teman teman bisa gunakan Resiko maksimal minus 1% Dari equity ya teman teman Jadi untuk posisi setiap resiko disini Usahakan teman teman menggunakan resiko maksimal 1% dari equity Nah misal di US 100 ini Resikonya itu lebih dari 1% Teman teman gak perlu ikut gitu Oke jadi teman teman bisa sesuaikan sendiri Karena disini ada banyak sekali pilihan Terus kita juga bisa lakukan Parishel profit tagging ketika harga sudah running Di risk N21 banding 2 Itu fungsinya untuk mengembangkan keuntungan Dan untuk mengurangi resiko itu Kita bisa pindahin stop loss nya itu di entry Jadi ketika harga sudah running di risk N21 banding 2 Kita bisa Meminimalisir resiko Terlalu kerugian dengan pindahin stop loss nya itu di entry teman teman Oke Terus untuk analisanya bisa seperti kanan aja disini Disini ada EXO USD Ada US 100 Kemudian ada Euro USD Kemudian ada JPP Japan Yen Dan ada USD Swiss Rang USD Japan Yen Oke jadi lengkap ya teman teman Oke jangan lupa like terlebih dahulu Terus kita bahas satu persatu dari EXO USD Oke Tapi sebelum itu Disini saya mau kasih info Kalau saya trading menggunakan broker OctaFX Jadi OctaFX itu adalah Broker Forex Internasional dengan layanan kualitas tertinggi Jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia Dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri Forex Di OctaFX teman teman bisa trading di nilai tukar mata uang Seperti Forex Kemudian ada Gold Kemudian ada Commodity Line Seperti Oil Selain itu ada juga Index Kemudian ada Saham Dan Crypto Dengan kondisi Spread yang sangat bagus Untuk pengumlah yang mau mencoba belajar trading Bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu Untuk latihan sebelum trading ke Real Account Nah buat para pengumlah yang lagi belajar trading Teman teman bisa belajar di webinar dengan para mentor Karena poin utama dalam trading adalah Menguasai money management Analisa dan strategi Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX Ini bisa di download melalui link di deskripsi di bawah Ini teman teman Dengan menggunakan kode promo ini Kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% Dan kalau kita perhatikan lagi disini Teman teman bisa ada satu lagi disini Yang belum saya sampaikan di video sebelumnya Bahwa kita bisa ada di copy trading teman teman Nah disini teman teman bisa langsung aja di join di copy trading seperti ini Nah sudah masuk di bagian copy trading teman teman bisa pergi langsung aja di join copy trading Teman teman kalau yang jago analisa bisa langsung jadi master gitu Jadi analisa kita Si hasil kita itu bisa jadi copy trading Buat teman teman Efek lainnya gitu Untuk join copy trading bisa langsung aja Klik join Oke disini teman teman bisa perhatikan Disini ada banyak sekali master master trading teman teman ya Tentunya disini sudah tertera dari read score Terus ada gainnya profit and loss Kopier Nah disini ada banyak sekali yang meng-copy Jadi ada 1459 orang Oke kita coba cari yang Ini minimum expertise Oke kita cari yang paling jago Aku disini expert ya Oke setelah itu kita pergi ke Disini nah disini kan ada banyak sekali ya Jadi dari India Kemudian ini ada Pakistan juga Dari Indonesia juga ada teman teman Ya di Indonesia ada Indonesia bersatu Dari Malaysia juga ada Oke kita coba next step Oke disini juga ada Indonesia lagi Kita coba lihat yang di Indonesia Oke Disini tertera ya Jadi dari informasi akunnya itu Sudah tertera Dari namanya Kemudian ada risk scorenya Equity Komisi Kemudian ada yang sudah meng-copy ini sekitar 19 orang Gainnya 46% Dengan profit loss and loss Itu 1200an ya teman teman kita klik all Sekitar 3700an Maximum unrelease lossnya itu cukup besar ya Sekitar 1400an Maximum drawdown durasinya 43 hari Wow Wih lumayan cukup bagus ini Untuk leverage 1 banding 200 Oke dan disini Bukan bisa lihat ya perkembangan akunnya Jadi ini perkembangan dari profitnya itu Oke ini dari akunnya ya Jadi dari modal awalnya Sekitar masih di bawah 700 dan sekarang sudah berada di sekitar 2800an Dan disini adalah open ordernya Oke dia tidak sedang open Ada close order Nah disini dia ada withdraw Open dengan posisi close profit 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 ada loss juga Dia wd juga Kita sumor Oke profit 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 Jadi cukup bagus ya ini ya Dia profit dengan loss yang sangat kecil Loss 5 dollar 6 dollar Tapi tadi ada profit sampai 65 55 gitu Jadi cukup bagus ya Dia juga rutin withdraw juga Kita perhatikan Oke jadi cukup menarik ya Untuk yang di Yogta Effect ini Oke kita langsung kembali ke pembahasan sebelumnya ya teman-teman Oke kita sudah ada di chart Dan disini tepatnya di PairX OUSD Jadi teman-teman kalau ingin perhatikan disini Market structure nya dia sudah break ya teman-teman Jadi harga sudah break up structure disini Lebih tepatnya disini harga sudah Membentuk coach Atau konfirmasi coach disini teman-teman Jadi teman-teman bisa perhatikan disini ya Karena disini masih ada value gap Jadi sebenarnya ini agak posisinya agak rawan gitu teman-teman Tapi kita bisa coba ambil dengan resiko setipis mungkin Sekitar 38 pips Resiko sekitar 387 Oke dan Pak teman-teman perhatikan juga disini Untuk marketnya itu Bullish ya dari beberapa hari ke depan Dari beberapa hari sebelumnya Dia sudah bullish dan ini ada Koreksi cukup dalam mungkin masih koreksi wajar ya teman-teman Kalau kita perhatikan lagi kalau kita tarik FIBO dari sini Low ke high ini belum masuk ke FIBO 50 Jadi masih wajar untuk dikatakan sebagai koreksi Dan next di US100 Di US100 juga sama beberapa hari harga sudah bullish Disini ada konfirmasi coach Oke Sudah bullish Disini ada break up structure Kemudian ada imbalance cukup lebar disini Kita bisa pindah ke H1 Di H1 ini ada imbalance yang cukup lebar teman-teman Jadi ini kita gunakan salah satu tools yang ada di trading view Kita pakai fixed range volume Jadi teman-teman kalau yang sudah nonton video sebelumnya Kita sudah jelaskan ya Jadi sebenarnya imbalance itu kita tarik dari ekor sebelum dan ekor sesudah seperti ini Nah ini kan areanya cukup lebar ya Untuk lebih presisi lagi kita bisa tarik dari low ke high Teman-teman bisa lihat disini area yang benar-benar kosong Tanpa volumenya itu di area ini teman-teman Nah disinilah yang kita bisa gunakan untuk entry sebenarnya Dan kita entry setengah dari posisi fair value gap itu sendiri Kita lihat disini market structure nya dia masih wajar lah untuk koreksi Kemudian untuk target TP kita Ambil TP di high tertinggi sebelumnya Oke Kemudian untuk EURUSD Untuk EURUSD harga sudah masuk ke buy limit kita Harga sudah masuk ke area order block yang ada disini Teman-teman perhatikan disini ada area order block Terima sudah masuk ke area buy limit kita teman-teman Disini harga sudah masuk Dan kalau kita perhatikan juga di atas juga ada fair value gap Ini kalau kita perhatikan untuk market structure nya dia masih koreksi wajar Kalau kita lihat posisi swing nya Disini ada break up structure daily teman-teman Oke kita tinggal copy aja yang ada disini Tinggal copy Yap Disini ada break up structure daily Jadi untuk saat ini masih koreksinya masih wajar Jadi kalau kita lihat dari sini Dari high ke low Dari low ke high maksud saya Harga sudah masuk di FIBO 50 atau di area equilibrium gitu teman-teman Untuk area OTE memang belum masuk area OTE Jadi kita lihat kalau ini terkesan untuk stop loss Kita mungkin bisa cari area posisi buy di area OTE di area ini Oke kemudian untuk CPP Japan CPP Japan harga masih belum mencapai sell limit Nah ini untuk posisi sebelumnya Kalau teman-teman masih ingat di sinyal sebelumnya Kita ada posisi sell sebenarnya di area ini Harga tidak menyentuh Tetapi kita sudah infokan terlebih dahulu Kalau kita bisa entry manual ya Jadi untuk posisi sebelumnya itu Kita sell limit di tepat disini ya Di tengah-tengah candle disini Di 50% order block disini Jelas disini tidak tersentuh ya Tetapi ketika harga masuk ke area ini Disini ada rejection candle Kemudian disini di Watt dengan rejection candle seperti ini Kita sudah infokan di grup Kalau kita bisa open manual Tidak sesuai sinyal Dengan memilih order block yang terdekat Jadi terdekat itu di area ini teman-teman Nah harga sudah masuk ke area order block Dan kita sudah TP Walaupun kita tidak Tidak share gitu sinyalnya Di instagram Jadi kita cuma share di grup teman-teman Jadi bisa ikut gabung aja di grup teman-teman Oke untuk info-info Lebih selengkapnya selanjutnya Dan disini harga mencoba untuk retest kembali Jadi kita coba ambil posisi sell lagi teman-teman Semoga aja dapat Dan semoga aja dapat dan profit gitu teman-teman Oke dan selanjutnya ada di USD Swiss franc Di USD Swiss franc Cukup cantik teman-teman disini Nah harga sudah menyentuh area sell limit kita Tempat ya disini ya Di area ya Kalau belum belum dapat teman-teman bisa Pokoknya itu di hikes sebelumnya ini ya teman-teman Itu area yang tepat kita kembali entry Untuk lebih tepatnya lagi Untuk entry kita di Tamfram H1 Nah disini teman-teman bisa perhatikan Disini ada Satu candle bullish terakhir sebelum dia turun Itu yang kita gunakan untuk area order block Oke kemudian disini ada fair value gap cukup lebar teman-teman Kalau teman-teman perhatikan disini ada fair value gap cukup lebar Harga akan kembali ke area fair value gap atau imbalance area Kemudian untuk TP Nah untuk TP kita bisa pakai low sebelumnya atau di atas low sebelumnya Kita pindah ke USD japan yen Untuk USD japan yen harga sekarang sudah running Maksud saya sudah Ya sudah sedang floating gitu teman-teman Jadi setelahnya sudah running gitu Harga sudah menjemput area sell limit kita Untuk area sell limit kita berada di area supply minor sebenarnya Untuk area supply minor karena area supply mayornya itu ada disini teman-teman Oke disini ada fair value gap harga sudah tutup fair value gap berarti disini adalah area supply yang bisa kita gunakan untuk entry sell Harga sudah sebelumnya harga sudah swap liquidity yang ada disini harga sudah break ke bawah kemudian break ke atas berarti area ini sudah clear teman-teman Oke kita tinggal kembali untuk melanjutkan trend yang ada disini Jadi melanjutkan trend yang ada di sebelumnya gitu Jadi untuk trend saat ini memang masih beris Jadi kalau memang mau konfirmasi bullish Jadi sebenarnya kita tunggu sampai dia break area ini Kalau dia koreksi kita bisa ambil posisi buy Untuk melanjutkan kenaikan Kurang lebih seperti itu teman-teman Oke minggu cukup sekian dari video kita kali ini Untuk beberapa analisa kita kali ini Semoga bermanfaat dari video hari kita kali ini Yang udah profit pertahankan yang masih lost terus belajar Pertahankan risk managementnya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jantan panjang So ikuti terus analisasinya koreksi video selanjutnya Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya Yang punya pendapat lain bisa tulis di komentar Jangan lupa like, share, and subscribe Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh